Welcome to Teknobi Wow, banyak yang gak tau loh Kalau cara hasil ngondar internet dengan Youtube Shows tanpa wajah ini Bisa bikin kaget orang sekampung Soalnya bisa dapet puluhan, bahkan ratusan juta sebulan Yang bener nih pak Bener lah, ini gue sebuah penghasilannya Gimana? Gila banget bukan? Nah, udah tertarik belajar gimana caranya? Tenang aja, karena gue udah pelajarin dan bongkar Gimana caranya bikin video-video Youtube Shows ini Dan bisa kamu pelajari step by step Full tutorialnya di video kali ini Mantep kan? Oh iya, kamu bakal diajarin mulai dari cara dapet ide Sumber videonya dari mana Scripting bahkan sampe editingnya dengan menggunakan captat di video kali ini Dan karena video ini agak panjang Saran gue langsung aja ya di klik like dan save sekarang Biar nanti kamu gampang nyarinya Dan kalau video ini bisa mencapai 500 likes Gue akan bagi-bagi 100 contoh video short Tanpa wajah yang bisa kamu ATM buat ide konten channelmu nanti So, buruan langsung di likes ya Oh iya, jangan lupa di komen juga Kamu dari kota mana Biar bisa kita shout out di video berikutnya Dan gue doain buat kamu semua yang nonton video ini sampe habis Bisa langsung dapet kerja dan sukses tahun ini juga Amin Oke udah pada siap belajar nih Langsung aja kita mulai belajar cara menghasilkan uang dari internet Dari youtube short tanpa wajah Bareng gue, Maiko Sugiyato Let's go Wow, gue ketemu cara terbaru Dapet penghasilan 20 sampe 56 juta sebulan Dari internet dengan youtube short Tanpa wajah Hanya edit cuma pake cap cut aja Gimana? Keren banget bukan? Gue gak sengaja sih pas cross-call youtube short Ketemu channel-channel youtube short Tanpa wajah yang kayak gini nih Nah, coba liat Mungkin karena hape gue sering dimainkan sama anak gue kali ya Jadi ada channel-channel yang unik-unik kayak gini Dan pas gue liat jumlah viewsnya Ini bikin gue shot guys Alias bikin gue kaget banget Soalnya channel youtube short tanpa wajah ini Bisa dapet puluhan juta view sebulan Bayangin coba Artinya channel youtube short ini bisa menghasilkan Puluhan juta rupiah per bulan Mantep kan? Nah, kok bisa pak? Nah, setelah gue pelajari semalam suntuk Ternyata semua video-video youtube short tanpa wajah ini Pake satu rahasia yang menurut gue penting banget Dan yang bisa bikin orang betah nonton videonya sampe habis Bahkan bisa ditonton ulang-ulang Hebat kan? Bagi dong rahasianya pak Tenang-tenang, gue akan bongkar rahasianya buat kamu Kenapa video-video ini semua bisa dapet jutaan Tambahkan puluhan juta views Dan buat kamu penonton setiap channel teknobie Yang selalu nonton videonya sampe habis Di video kali ini Gue juga akan kasih tutorial Cara bikin youtube short tanpa wajah ini Step by step Lengkap mulai dari cari ide Sampai editingnya Gimana? Kepengen tau juga cara bikinnya enggak? Kalau kepengen langsung klik like sekarang ya Dan share ke WA kamu sendiri Biar nanti gampang ingetnya Udah siap? Yuk, let's go Welcome to teknobie Kali ini kita akan bahas Cara dapet penghasilan youtube short tanpa wajah terbaru Pake cap cut doang Nah, video ini akan gue bagi jadi 3 bagian ya Seperti ini nih Nah, nanti akan gue buka satu-satu Biar lo tambah paham Gimana cara bikinnya Mulai dari 0 Oke, bagian pertama adalah Rahasia kenapa video ini Bisa ditonton terus sampe habis Nah, jadi rahasianya disini guys ya Setelah gue telusurin Kenapa video ini bisa rame seperti itu ya Karena rahasianya adalah Storytelling Yes, storytelling Jadi, video-video ini Punya storytelling yang bagus banget Nah, pertanyaannya sekarang Pak, saya gimana caranya bikin storytelling pak? Saya mau ceritain diri saya sendiri aja Kadang-kadang bingung Well, don't worry Karena gue akan kasih tau abis ini Di langkah kedua Ya kan, gimana cara dapetin story-story Atau cerita-cerita yang menaik tersebut Dan cerita-ceritanya terlambat banyak guys Oke, dan kamu tinggal copy paste aja Mantep kan? Kemudian gue mau saranin Kalau kamu bikin video short Saran gue bikin video short Yang fokus ke dalam bahasa Inggris aja Waduh pak, gimana caranya bikin bahasa Inggris? Saya gak ngerti pak Don't worry Karena abis ini di step selanjutnya Gue akan jelasin gimana caranya step by step ya Nah, kenapa harus short bahasa Inggris? Karena hanya video short yang bahasa Inggris doang Itu yang RPM-nya paling tinggi Dan kalau paling tinggi ya artinya lebih mumpuni Karena kalau di Indonesia Untuk 1 juta views itu cuma dapet 100 ribu perak doang Jadi sedikit banget Tapi kalau di luar negeri Untuk 1 juta views At least kamu bisa dapet antara 30 dolar sampai 50 dolar Jadi bedanya bumi dan langit guys Nah, untuk itu makanya gue pengen kasih lihat kalian Kira-kira perhitungannya berapa sih? Oke guys, langsung aja kita lihat social blade-nya Nah, untuk channel yang pertama ini Ini bisa dapet 25,2 juta views guys Hanya dalam waktu sebulan doang Gila banyak banget bukan? Dan kalau kamu kali 25,2 juta views Dikali dengan 50 dolar ya Artinya kamu bisa dapet sekitar 1345 dolar per bulan Dan kalau di rupiah kan sekitar 20,8 juta Mantep kan? Wait, 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 wait Masih ada lagi yang lebih keren nih Oke? Dan untuk channel kedua ini Dapetnya 66,7 juta views Gila guys, 3 kali lipat Dan hasilnya Yes, hasilnya juga luar biasa guys Hasilnya ini adalah Kalau kita lihat ya 66,9 juta views Dikali 50 dolar Itu 3.345 dolar per bulan Atau sekitar 51,8 juta sebulan Sebulan guys Dapet 51 juta Cuma bikin video short doang Mantep kan? Oke? Dan bikinnya ini gampang banget Nanti gue jelasin abis ini ya Nah, ini adalah Satu lagi channel yang ketiga Ini channel ketiga ini yang luar biasa guys ya Ini dapetnya 71,29 juta views sebulan Oke? Nah, channel ketiga ini Dapetnya 72,4 juta views sebulan Dikali dengan 50 dolar Artinya dapetnya 3.620 dolar sebulan Dan kalau kita kali dengan rupiah Menjadi 56,1 juta rupiah sebulan Mantep apa? Mantep banget loh Wah, lu pasti penasaran dong Gimana cara bikinnya Oke? Dan gue kasih tau ini bikinnya gampang banget guys Alright? Siap-siap ya Oke, langsung kita lanjut Yuk Oke guys Jadi yang pertama Lu perlu cari background videonya dulu Nah, untuk cari background videonya Gue sarankan Lu ambil dari dua topik ini ya Yang paling gampang loh Yang pertama adalah Minecraft parkour videos Jadi ini Minecraft yang loncat-loncat Kayak gitu ya Dan kemudian yang kedua adalah Satisfying video Sekarang gimana caranya Untuk dapetin video-video Yang lolos dari copyright Oke? Caranya simple Kamu ke panggian filter disini Filter Kemudian disini kamu pilih video Kemudian kamu pilih lagi Yang under 4 minutes Kemudian kamu pilih lagi Yang disini Creative comments Creative comments ya guys ya Nah, kenapa creative comments? Karena kalau creative comments Artinya video ini boleh di copy Atau dipakai oleh siapapun Makanya guys Ketika kamu upload di youtube Pastikan kamu jangan pilih yang creative comments ya guys ya Pilih aja yang youtube rights yang biasa gitu ya Jadi kalau di copy orang Kamu bisa protes Tapi kalau creative comments Kamu gak bisa protes Itu artinya Kamu membebaskan karya kamu Untuk dipakai oleh siapapun Dan disini ada banyak banget guys ya Nah, kalau kamu lihat disini Ini dua tahun lalu nih kayak gini nih ya Kamu bisa pake guys ya Jadi ini banyak banget Kamu tinggal pake aja ya Kamu tinggal pilih aja ya Ini sama juga kalau yang disini ya Kamu tinggal pilih aja Tadi under 4 minutes Kemudian pilih yang video Kemudian pilih yang creative comments Nah, nanti dia keluar ya Ada banyak banget nih ya Atau misalnya cari yang loncat-loncat Yang mana pun Ada banyak sekali minecraft seperti gini ya Oke, sekarang yang lebih penting lagi Kita akan cari ceritanya Dari mana kita dapat cerita-cerita yang menaik seperti ini Oke, sekarang kita langsung lihat Oke, next Untuk cari story-story yang lucu Ataupun juga yang crazy stories ya Kamu sebenarnya bisa pake google Cuma kalau mau lebih gampang Lu pake satu website namanya reddit Reddit ini semacam kayak kaskus lah ya Cuma kalau kaskus sekarang gak ada banyak orang pake Kalau reddit ini masih banyak orang pake Dan kamu bisa cari kayak gini ya R slash funny stories Atau R slash crazy stories disini Nah, kalau kamu cari gini Nanti dia keluar nih ya Keluar yang paling banyak di Dikasih up Dikasih cendol sama orang kayak gitu ya Nah, ini kamu bisa lihat ya Dan kamu bisa muter-muter terus Dan kamu bisa lihat ada banyak sekali Dan ini endless ya Artinya banyak sekali ceritanya Kamu tinggal pilih aja Nah, sekarang Gimana caranya kita mengemasin ini? Of course, kita gak mau copy paste ya Supaya lebih menarik lagi Nah, ini caranya adalah Kamu harus pake chat GPT Ya, pake chat GPT Jadi, kamu tinggal ke chat GPT aja guys Kalau kamu gak tau linknya Gue taruh disini Ya kan, nih chat GPT Oke, disitu masuk aja pake google-nya kamu Nah, nanti di chat GPT Kamu perlu kasih perintah Nah, perintah ini simple banget Gue sertakan juga di deskripsi Biar lo gak perlu pusing lagi Ya kan, gue tulis kayak gini guys Rephrase the script to 180 words 180 kata Karena video yang Satu menit itu kurang Itu kurang lebih 180 kata Lo boleh taruh juga Lebih kurang yang Misalnya 160 kata Dan sebagainya Terserah Ya kan Tapi kalau satu menit itu kurang lebih 180 kata Terus create interesting strong hook For the first paragraph Use simple easy to understand language By 18 years old kid Kemudian gue tulis Here is the script Dan kemudian Kamu tinggal ambil aja Tadi di copy paste Misalnya ambil aja Salah satu contoh disini Nah, contohnya misalnya kayak gini ya Apa ini Nah, kamu tinggal copy kayak gini ya guys Nah, tinggal copy Ini kan pendek nih ceritanya Ya kan Kamu bisa panjangin Dengan seperti itu Dan kemudian disini Tadi gue Rubah Scriptnya Sebentar Oke Kita tinggal Pindahin aja disini Kita delete Kita paste Save and submit Kemudian kita tinggal tunggu Chat GPT Nah, ini dia The magic of chat GPT Kamu punya Apa ya Kamu punya asisten Yang tidak Kamu tahu Kamu punya asisten Yang tidak kamu tahu What the heck is that? Nah, ini dia The magic of chat GPT Assistant virtual Yang kamu tidak tahu Kamu perlu Dan jago bahasa Inggris Kamu bisa suruh dia ngapain aja Langsung aja Ambil dari sini Nah, kalau sudah dapat Ininya guys ya Sudah dapat ceritanya Seperti ini Oke Apa yang kamu perlu lakukan Adalah kamu tinggal copy aja Next, sekarang kita perlu Untuk bikin suaranya Dan untuk bikin suaranya Kamu perlu ke satu website lagi Yang namanya ini Oke guys Website selanjutnya ini Adalah sebuah website AI speech Yes Dari text to speech Jadi kita tulisin text aja Dia langsung bisa Ngomong dalam bahasa natifnya Terserah Bisa semua Bahasa bisa Inggris, Chinese, Spanish, Hindi, Portugis, French Semua bahasa bisa Bahkan bahasa Indonesia juga bisa Dan ini gratis guys ya Oke Dan caranya simple Kamu tinggal klik aja sign up disini Sign up with Google Paling gampang menurut gue Atau kamu mau pakai email dan password Terserah Oke, kalau sudah masuk Dia akan tanya What is your first name? Sembarangan tulis aja How did you hear about us Misalnya dari YouTube Kemudian next Kemudian kamu tuh siapa Ditanyain macem-macem Tulis aja lah creator Which type of creator? YouTuber Nah udah selesai Keluar seperti ini guys Langsung aja next Nah nanti dia keluar seperti ini Text to speech Speech to speech Jadi dia bisa juga Kayak niruin suaranya orang ya Saran gue text to speech aja Dan voice nya Kamu bisa pilih guys ya Kamu mau suaranya siapa Ada suaranya Sinterklas guys Coba kita denger suara Sinterklas Courage is not the absence of fear But simply moving on with dignity Not bad juga suara Sinterklas ya Oke Kita tulis aja disini Textnya yang tadi kita copy paste Nah kayak gini guys ya Nah Kamu bisa enter disini Kalau kamu mau Apa ada jeda sedikit ya Nah kayak gini Intinya gak ada masalah Gini ya Kamu tinggal tulis aja Gue pakai suaranya Sinterklas aja deh Sinterklas voice settings Oke jadi stabilitasnya Kamu pilih aja sekitar 48% Ya kan Kenapa Karena gue biasa pakai kayak gitu Clarity nya kamu pakai sekitar 60% aja 67% sini oke Gak ada masalah Style exaggeration Jangan di exaggerate ya guys ya Kalau exaggerate tuh Gayanya tuh kayak aksennya Terlalu dibuat-buat Jadi saran gue Nol aja gini ya Kemudian speaker boost Kemudian 11 mood in 5V2 Udah selesai Terus kamu tinggal klik Generate ya By the way ini ada kuotanya guys ya Kamu dapat kuota 10 ribu Ya kan Jadi kalau kamu pakai disini Ada 1269 Dia akan pakai segitu ya Nah kalau misalnya kuotanya udah habis Perhari ini ya kan Don't worry Karena besok Kamu dapat lagi 10 ribu Asih kan Jadi bisa dipakai terus ya Kamu tinggal klik aja Generate seperti ini Oke guys Sesudah nunggu sekitar 5 menit doang Jadi cepet banget ini ya Kamu tinggal download aja Nah kalau mau denger suaranya guys ya Kita bisa pencet disini nih Ini suaranya bener-bener keren guys ya Kayak orang beneran yang ngomongin ini Dengar sebentar ya Gila keren banget kan ya Nah kamu tinggal klik aja disini di bawah Di download Ya kan Nah sudah selesai Dia akan di download Dalam bentuk MP3 Oke Sekarang kita akan masukin edit ya Kita akan buka satu program Yang namanya CapCut Nah ini CapCut ini Kamu tinggal pakai aja Bisa dari HP Ataupun juga bisa dari laptop Cuma saran gue Biar lebih gampang Kita pakai laptop aja ya Yuk Oke guys Buat kalian belum punya CapCut Gue sertakan linknya di deskripsi ya Btw CapCut ini gratis Dan saran gue Pakai aja CapCut yang di laptop ya guys Karena lebih gampang ngeditnya Oke Nah sekarang kalian tinggal buka aja CapCut Terus tekan aja langsung new project Ya kan Dan terus abis itu Kalian bisa upload beberapa klip video Ya kan Dan tadi Gue udah ceritakan kan Gimana caranya Ya kan Kamu pakai aja yang Minecraft parkur video tersebut Ya kan Cari yang creative comments ya kan Udah di download Kemudian kamu upload lagi ke CapCut Dan kemudian langkah selanjutnya Kalau udah videonya udah dimasukin Next yang kita perlu taruh adalah Audionya Nah audionya ini Kamu ambil tadinya dari 11labs ya kan Kamu upload juga ke CapCut Dan kemudian sesudah itu Ini yang keren guys CapCut ini keren banget Ya kan Kenapa Karena sekarang kamu gak perlu ketik lagi captionnya satu-satu Yes Dari audio yang tadi kita pakai di 11labs ya kan Kamu tinggal generate aja auto caption Yes Generate auto caption Kalau bahasa inggris pasti akurat guys 99,8% Menurut gue udah akurat banget ya Dan bagus banget Apalagi tadi bahasanya sangat-sangat jelas ya Oke Kalau kamu udah generate auto captionnya ya kan Jadi kamu tinggal taruh aja di tengah seperti ini ya Dan kalau kamu mau bener-benerin Biar lebih bagus lagi Kamu tinggal Rubah aja ya Di bagian sini ya kan Ada mengedit penampilan teks ya kan Seperti Misalnya kamu mau kasih Apa Shadow Kamu mau bikin ini lebih tebal Strokenya dan lain sebagainya Terserah ya kan Taruh aja di bagian tengah Dan keluarnya yang satu-satu Seperti itu ya Nah kalau udah selesai semua kamu tinggal preview sebentar Dan kemudian ini adalah video jadinya Gimana guys Keren banget bukan Nah kalau kamu pengen coba Langsung aja coba sekarang ya Yuk Ini salah satu cara termudah Dapat penghasilan 94,2 juta Semingguan dari internet Gila banget ya Hanya dengan re-upload video YouTube Shots Tanpa wajah aja Dan hebat ya Kamu bisa kerjakan semua ini Hanya dengan modal HP aja Internet Dan aplikasi CapCard aja Dari rumah Nah jujur sih Gara-gara bikin video ini Gue sendiri jadi terinspirasi Pengen juga bikin channel YouTube Shots Yang kayak gini Soalnya ini penghasilannya Gak kira-kira guys Dan yang paling penting Membuat video ini Gampang banget Yes Gampang pake Buanget Gak kayak orang seram banyak kayak gitu ya Sangking gampang ya Pas gue tanya editor gue Dia bilang dia bisa bikin Paling sedikit 5 video Dan paling banyak Misalnya 10 video Dalam satu hari aja Gila lah deh Gampang banget kan Nah gue kasih liat dulu ya Penghasilannya Oke guys ini Statistik channelnya ya Channel ini tergolong Baru banget guys Bayangin Baru April 23 2023 Artinya apa guys Artinya belum sampai setahun Belum sampai setahun Kamu liat subscribernya berapa 2,6 juta Gila Ini bener-bener gila guys Sekarang makanya Bener-bener menggiurkan Dan video viewsnya 4,9 miliar Dari Amerika Channel type-nya sports Ya Belum pasti penasaran Channelnya apa Kalau kita lihat Daily average-nya Dia bisa dapet 16,1 juta views Dan kemudian Weekly average Artinya seminggu Bisa dapet 113 juta views Gendeng banget bukan Kemudian dalam 30 hari terakhir Artinya 1 bulan Bisa dapet 485 sampai 486 juta views Which is Kalau gue hitung Kalau gue hitung nih Perhitungan gue ya Kemarin gue dapetnya tuh 486 juta guys Jadi rata-rata ya Antara 485 juta Sampai 486 juta Apalah artinya Satu nyuta views Oke anyway Ini perhitungannya Youtube shows Kalau di luar negeri guys ya Luar negeri itu Bisa dapet antara 30, 50 ataupun 70 dolar Setiap 1 juta views Nah biar ini safe Gue ambil yang tangannya aja 50 dolar ya Dan perhitungannya simple Artinya 486 juta ini Gue bagi 1 juta Gue kali 50 Dapetnya sekitar 24 ribu dolar ya Dan kalau kamu ngeliat guys ya Di sini Nah ini guys ya Seminggu guys Seminggu guys Bisa dapet 94,2 juta Gila gak 94,2 juta Artinya dalam waktu 30 hari Atau sebulan Lu bisa dapet 377 juta Cuman Nge-upload Video shows doang Dan ini Belun sampai setahun Coba lu mikir guys Coba lu mikir ya Bisnis apa Yang dalam waktu Kurang dari setahun Tuan bersih 377 juta Lu kalau investasi At least Kalau lu buka cafe Enggak 3,4,5 miliar Boong Beneran Ini bener-bener Luar biasa Makanya gue bilang Bisnis jadi content creator Itu luar biasa banget Dan ini kerjanya Ngapain Semua bisa kerjanya Dari rumah Dan cuma Re-upload doang Oke Langsung aja kita lihat Gimana cara re-uploadnya Gimana guys Bikin kamu kepo juga gak Nah Kalau kamu kepo Dan penasaran Langsung aja Klik line dulu sekarang ya Dan share videonya Ke WA kamu sendiri Karena gue akan ajarin Gimana caranya Untuk bikin video-video Shorts viral Yang kayak gini Dan lengkap dengan Editing di hp Pakai aplikasi gratisan CapCart doang Udah siap? Oke Langsung aja kita lanjut belajar Coba masukkan uang di internet Barang gue Michael Sugiyato Let's go Oke guys Sekali ini kita akan bahas Salah satu cara Dapat penghasilan Re-upload youtube shorts Tanpa wajah terbaru Pakai hp dan aplikasi CapCart aja Nah By the way Video ini akan gue bagi Jadi tiga ya Yang pertama Kenapa video ini bisa pada viral Kemudian cara cari topik dan bahan Dan kemudian terakhir Cara editingnya di CapCart Dan sebelum kita mulai Gue mau disclaimer dulu ya Gue percaya Namanya usaha itu harus Tapi rejeki itu yang ngatur Yang di atas ya Jadi meskipun kamu ngikutin Cara ini Belum menjamin hasilnya Bisa sama ya Jadi kita realistis aja lah Yang jelas itu Perlu proses dan perjuangan Dan kalaupun gak berhasil Kamu pasti bisa belajar banyak Dalam prosesnya ya So don't worry Dan untuk re-upload ini Tetap ada etikanya ya guys ya Nah Kamu bisa menggunakan dua hal Untuk membuat video re-upload Yang beretika Oke yang pertama Lu bisa minta izin Dari pemilik videonya Lu bisa DM mereka dulu Atau email Minta izin ya kan Yang kedua Kasih kredit ke original usernya Which is yang seperti di video ini ya Nah kamu kasih info juga Di channel kamu Sama video kamu ya kan Kasih email kamu Jadi apabila mereka gak suka Mereka bisa request Untuk di-take out oleh admin ya Jadi kamu oke Dan kalau kamu nge-uploadnya ini Di TikTok Atau di tempat lain Pastikan kamu tidak pakai Video re-upload ini Untuk iklan ya By the way Ini masalah etik aja Tanggung jawab itu Masalah kita pribadi masing-masing Cuma Menurut gue Lu masih bertanggung jawab Sama yang di atas sana ya So Pastikan kamu tidak merugikan Pihak manapun Ketika kamu melakukan Video re-upload ini Oke yang pertama Gue akan jelasin Kenapa video-video ini Bisa pada viral Jadi yang pertama Karena video ini Memang asalnya Udah viral Jadi saran gue adalah Cari video-video yang udah viral Di TikTok Maupun juga di IG Reels Oke jadi cukup simpel Kemudian next Kenapa ini bisa viral juga Karena dia cuma fokus Ke YouTube Shorts doang Dan bukan cuma hanya Fokus ke YouTube Shorts doang Dia juga memilih Niche ya kan Atau kategori Yang bener-bener Apa ya Udah teruji ya Dalam hal ini Dia pilih sports ya Sports itu rame banget ya guys ya Dan terutama Kalau kamu bikin meme sports Yang lucu-lucu Atau apa Itu banyak yang mau nonton Terutama dalam video-video Shorts ya Jadi ini udah terbukti Nah jadi sekarang Gue akan kasih lihat kalian Gimana caranya Untuk cari video viralnya ya Oke guys Jadi untuk cari video viralnya Simpel banget Kamu tinggal pergi ke channel ini Aja by the way Nah channel ini Udah ngasih tau kamu Ya kan Ini nama akunnya Dari mana gitu ya Coba lihat disini ya Ini baru loh guys 70 ribu views Baru hari ini kayaknya ya Atau mungkin beberapa jam lalu Kemarin 3,8 juta views 357 ribu views 111 ribu views 198 ribu views 171 ribu views Jadi gila-gilaan Ini memang viewsnya Kencang banget guys Bahkan kalau kamu lihat yang populer Ini 122 juta views 119 juta views 113 juta views 98 juta views 91 juta views Gila gak ya 3 ninjit juta nya Oke jadi kita lihat Salah satu videonya Contohan disini Christian Landgren Ya Kalau disini Natalie Barnett Kita buka aja tiktok Kemudian kita klik disini Gue udah cari ya Christian Landgren Udah keluar Ini ketemu nih Si Christian Landgren Which is ini yang nomor 1 guys ya Dia ada banyak Tapi cuma ngambil bagian ini Cuma kita klik disini Nah disini guys ya Oke dia udah ada disini Tapi kita ngambil bagian yang dia Bakal dipotong doang nih Kayak gini guys Oke Nah disini guys ya Ini bagian sini ya Ini gila juga ya guys ya Serem banget ya guys ya Nah ini doang guys ya Ini doang yang lu rubah Ya kan Nah nanti hasilnya kayak gini guys Gue kasih lihat nih Hasilnya kayak gini Jadi kamu tinggal kasih captionnya aja Kamu perlu bikin scriptnya Hooknya yang menarik ya guys ya Jadi untuk bikin scriptnya Caranya adalah Kamu tulis dulu dalam bahasa Indonesia Kemudian kamu ke chat di MITI Dan translate ke dalam bahasa Inggris Ya Dan kemudian kamu translate Untuk berapa detik ini doang Cuma berapa kata Ya kan Kemudian abis itu Kamu ke 11 Labs Dan kemudian next Kamu akan edit di captat Kayak gitu ya Oke sekarang kita langsung aja Menuju ke chat GPT Yuk Oke guys Jadi kamu sekarang Cuma perlu chat GPT Ya ini juga kamu bisa download Di HP Ya kan Kemudian ada 11 Labs Kamu tinggal pakai Chrome browser aja Kemudian yang ketiga itu Kamu perlu captat Ini juga pakai HP aja Oke guys Langsung buka aja Aplikasi chat GPT nya Nah jadi pertama kali Kamu lakukan Kamu harus taruh Prom nya dulu guys ya Prom ini akan Membantu Apa chat GPT ini Untuk mengerti apa Perintahmu Ya kan Untuk mentranslasikan Nah translate nya kayak gini guys ya Gue tulis kayak gini Translate this script Into English Ya kan Kemudian pakai Simple to understand words Dengan emotional hook At the beginning of the paragraph nya Jadi Wampang banget Jadi gue udah suruh Si chat GPT ini Untuk ngerjain Supaya Pakai hook yang emosional Asik kan Dan by the way guys Kalau kamu mau hook nya Simple ya Nanti gue akan share Di pin comment Tapi syaratnya satu guys Like dulu video ini Nanti kalau video ini Sampai 500 like 500 like Akan gue share Nanti di pin comment ya Buruan guys Di like dulu sekarang ya Oke Sekarang Kalau udah selesai Ya kan Nanti udah selesai Taruh prom yang Tadi bahasa inggrisnya Di depan Kamu tinggal copy aja Yang tulisan hook Atau script kamu Dalam bahasa Indonesia Jadi kamu tinggal copy Jebret kayak gitu Ya kan Nah Terus kamu tinggal Taruh script kamu Sekarang Nah Jadi di belak Of course Please provide the script You want Terus kamu tinggal Copy aja Ini dari notes Gue ambil Oke Select all Oke Kemudian kita copy Kemudian kita paste Jadi Apa ya bahasa Indonesia Disalin dan tempel Jadi kita tempel aja Di sini Ya Kemudian kita tempel Sekarang Dan kemudian kita hit Enter Ya kan Kemudian Let's see the magic Of chat GPT Langsung di translate Sama dia guys Oke Kita tungguin sebentar ya Ya Wow Wow Coba lihat Keren banget kan Langsung keluar guys Oke Langsung keluar ya Jadi ini keren sekali Nah Kalau dapet ini Sekarang Dia punya apa Dia punya script ini Kamu copy semua guys Copy semua Taruh lagi di notes ya Taruh lagi di notes Sekarang kita akan Bebas satu Website Ya namanya Eleven Labs Eleven Labs Oke Jadi Eleven Labs ini Kerjanya Apa sih Dia kerjanya adalah Text to speech Jadi dia bisa Merubah tulisan kita Itu tadi Ke dalam bahasa native Jadi kayak ada Kita meng-hire orang Untuk membaca Hire orang Yang bisa ngomong Bahasa Inggris Dalam bahasa native nya Keren banget ya Ini luar biasa sekali Memang zaman sekarang ya Nah nanti disini Kita tinggal pilih aja guys ya Gue pilih Ini ada macam-macam ya guys ya Ada sinter kelas ya Gue pilih sinter kelas disini Ini cukup simple Nah Kemudian Di voice setting nya Kamu perlu ngatur intonasinya Biar kelihatan lebih bagus Dan untuk stabilitas nya Gue taruh sekitar 48% guys Kemudian untuk clarity Atau similarity Yang supaya lebih jelas Suaranya gue taruh 67% aja Nah jadi udah selesai kayak gini Kita klik aja disini Kita paste Kita tempel Tadi yang tadi nih Nah dari chat GPT ya Kita balik lagi chat GPT Kita salin guys Kita copy Kita balik lagi sekarang Ke Eleven Labs Nah disini kita tinggal paste doang Nah sesudah nih paste ini guys Kamu tinggal klik aja Generate Dan kamu tungguin aja Mungkin kurang lebih sekitar 10 menitan Ya kan Kalau kamu hoki Mungkin bisa lebih cepat ya Dan by the way Eleven Labs ini gratis ya guys ya Gratis ya kan Kamu dapet 1000 kredit At the beginning Dan kalau misalnya Nanti udah abis Tungguin aja Besok dapet 1000 lagi Luar biasa kan ya Oke next Kamu tinggal buka aplikasi CapCard Di HP kamu Nah nanti kalau udah buka Kamu klik aja New Project Atau Project baru Kemudian disitu Kamu upload video Yang tadi sudah Kamu download Dari TikTok Ataupun dari IG Reels Kemudian Kamu upload juga Suara narasi Yang sudah kamu bikin Tadi dari Eleven Labs Nah nanti video Yang sudah di download Kamu tarik aja ke bawah Kayak gini Dan kemudian Kamu Kamu pisahkan suaranya Kayak gini ya Jadi suaranya tuh Mesti dipisah Antara video Dengan audionya Nah kemudian Dan suara original Dari video asalnya Kamu hapus Kamu hapus Kemudian kamu ganti Dengan suara narasi Dari Eleven Labs tadi Jadi ganti suara narasi Dari Eleven Labs Kemudian Pas-pasin aja Durasinya Dengan panjang videonya Nah sesudah itu Tinggal kamu klik Generate Auto Caption Dalam bahasa Inggris Di CapCard Dan percaya guys Ini CapCard Luar biasa Kalau namanya Auto Caption Karena akuratnya itu Mungkin 99,9% Apalagi bahasa Inggris guys Bahasa Indonesia Sampai gua lu aja Bisa translate Dengan sangat akurat Kalau dalam bahasa Inggris Karena lebih baku Dan standar Itu hasilnya Pasti jauh lebih bagus Nah Kalau udah seperti ini Kamu tinggal rubah aja Rubah aja Kamu mau dua baris Mau satu baris Dan lain sebagainya Dan kemudian Kamu rubah fontnya Sesuai dengan keinginan kamu Dan ada banyak sekali Template pilihannya Di CapCard ini Tinggal kamu pilih aja Satu-satu Mau warnanya apa Saran gua Pilih yang agak bold aja Jadi enak bacanya Dan kemudian Yang keluarnya Satu baris Satu baris ya guys Oke Nah Kalau sudah selesai semua Kamu tinggal Mulai lagi dari awal Kamu jalanin sebentar Preview Cek apakah udah bagus hasilnya Nah Kalau udah bagus Langkah terakhir tinggal Klik export Kalau udah klik export Ya udah selesai Tinggal kamu upload aja Ke Youtube Gimana? Gak apa-apa tuh kan You wouldn't believe it if someone told you they were about to be dropped from a mountain As we await the outcome Oh my Turns out they're still just casually relaxed Unbelievable Welcome to Teknobi Hai guys Ini gampang banget Masa kerja dari rumah aja Bisa dapet 451 juta sebulan Cuma modal internet HP dan CapCard aja Uh beneran nih pak Iya beneran Tapi sebelum gua lanjut Gua mau ceritain dulu nih ya Bahwa yang namanya Kerja menghasilkan uang dari internet Itu bukanlah hal yang baru Namun Banyak orang tuh kayak masih awam gitu ya Kalau misalnya kita ngebahas masalah ini Contohnya gini aja ya Misalnya Temen-temen gua Jadi Pada saat kita ketemuan Atau reunian gitu ya Kalau mereka nanya kerjaan gue apa Gua bilang Gua tuh sekarang kerjanya cari uang dari internet As content creator gitu ya Dan mereka kayaknya Bingung gitu ya Kules Mau ngomong apa gak ngerti gitu ya Karena gak ada satupun dari mereka yang kerja kayak gue Gua pengen sharing juga buat temen-temen ya Bahwa kerja cari uang dari internet itu Juga gak semudah yang dipikirin orang Contohnya di channel ini guys Gua perlu sekitar 4 bulan Untuk bisa monetize dan menghasilkan uang Secara konsisten Jadi Tetep perlu yang namanya kerja keras Kreativitas Dan pastinya Konsistensi Tapi tetep ada keunggulannya yang beda Kalau kamu kerja dari internet ya Jadi kalau kerja online atau kerja dari internet itu Menurut gua segi potensi cuannya lebih gede Ya Karena kamu bisa lebih kreatif Dan juga Kamu bisa menjangkau seluruh Indonesia Bahkan seluruh dunia ya Nah seperti contoh yang akan saya share di video kali ini ya Gini gimana caranya dapetin 451 juta Cuma modal internet, hp, dan cap card aja Pas gua ketemu channel ini guys Gua tuh ngakak terbahak-bahak Karena kenapa? Ide nya gua bilang ini jenius Sangat kreatif dan out of the box Nah tenang juga Karena kalau kamu simak video ini baik-baik Gua akan bedah channel ini Kamu bisa ATM caranya Amati, tiru, modifikasi Karena gua akan bedah cara channel ini Gimana caranya menghasilkan uang Lengkap dengan semua perhitungannya Serta gimana caranya Supaya kamu juga bisa bikin channel yang serupa Tapi versi Indonesia nya ya Gimana? Tertarik? Kalau kamu tertarik Like dulu video ini Dan share ke WA kamu sendiri ya Biar nanti gampang ingetnya Oke langsung aja ya Kita ke videonya Yuk Oke guys Langsung aja kita lihat channelnya Ini taglinenya lucu guys Making 6 second video great again Yes Kamu gak salah lihat Ini video-videonya Semuanya cuma 6 detik Nah ini letak kejeniusannya guys ya Oke Dan kalau kamu lihat ini gak main-main guys 912 ribu subscribers Dan bikinnya berapa? 2.600 video Wow luar biasa Dan kalau kamu lihat guys Ini gila guys ya Nih ya Baru 12 jam lalu 97 ribu views 7.800 view per hour Artinya sejam dapat 7.800 view Ini lagi 16 jam lalu 87 ribu views 5.600 view per hour Ini lagi 272 ribu views Sehari lalu Berarti sehari ini Dia gak upload 2 biji guys Oke Ini juga nih 335 ribu views Masih 1.300 view per hour guys Oke 189 views Sehari lalu Ini 2 hari lalu 400 ribu views 228 ribu views Ini gila ya Kalau kamu lihat ya Rata-rata tuh ratusan ribu views Hanya dalam waktu Satu dua hari doang guys ya Ini bener-bener luar biasa Dan ini channel luar negeri Artinya apa? Artinya AdSense-nya Atau RPM-nya itu gede Ya kan Dan biasanya orang bule yang melihat ya Nah Sekarang gue pengen nonton ya Salah satu videonya Yang menurut gue itu jenius ya Coba kita lihat disini Yang terakhir ya I just lost my virginity Oke Coba kita lihat Ini bener-bener videonya Coba 5 detik guys Kalau lu lihat ya Dia punya video itu Sengaja dibikin kayak Apa? Burum-burem gitu guys ya Gendeng Coba gitu doang videonya guys ya Jadi videonya tuh sengaja nih Diburik-burikin kayak gini ya Jadi Bener-bener kayak Apa ya Amatiran banget Kalau ngomong editan Gak ada editan Coba begini doang ya Nah Ini yang ramai sih Kemarin pas Gue ketemu video ini tuh Ketika dia ngomong gini guys ya Ini nih I will do one push up For every like on this video Gue ngeliat yang ini guys Ini masih 20 view per hour Udah 1 juta views guys Bayangin Dua minggu lalu Coba kita lihat ya Cuma gitu doang Ya kan Untuk setiap 1 like Ini berapa like dapetnya 290 ribu likes Gendeng ya Jadi dia tuh kayak Apa ya Kayak paham mengenai Algoritmanya YouTube Dan dia menggunakannya Dengan sangat-sangat smart ya Dan banyak orang juga Tertarik dengan ini Tapi jangan salah ya guys ya Dia bikin video udah cukup lama guys 4 tahun lalu Ya Jadi dulu tuh modelnya gini guys Dari anak kecil nih Ya kan Dari gini masih cute banget gini ya 4 tahun lalu sekarang udah modelnya kayak gini guys Sekarang kita akan ngeliat ya Apakah benar dia dapet duit berapa ya Jadi gue pengen kasih liat aja duitnya tuh berapa duit ya Sekarang caranya gini guys Simple ya Caranya gue akan pake chat GPT Untuk ngebantuin kita Nah Caranya gue akan pilih gini Gue copy gini guys ya Jadi gue turun gini Nah gue akan liat ya Sampai yang Sampai yang sebulan ya guys Jadi sekarang kita akan pilih semuanya ya Kita klik kanan Kita copy Kemudian kita akan Balik ke chat GPT Kita tulis gini Create excel style table Use column Video title Views data VPA From this data Jadi gue begini Kemudian gue enter Dan kita tunggu The magic of chat GPT Coba kita liat Wow Long live chat GPT Ya kan Gila keren banget guys ya Langsung Langsung Tuh ya Langsung semuanya Pelan pelan keluar semuanya Ini gila guys Coba liat ya Video videonya ya VPH nya tuh luar biasa guys ya View per hour nya tuh luar biasa Ya 98.000 views 400.000 views 228.000 Juta Juta Wah Ini bener-bener gila guys Oke Mantap kan Oke Kalau udah mantap Begini sekarang Next yang apa kita lakukan adalah Kita akan copy ini semua Ya kan Kita akan copy Kita akan copy begini Nah Terus kita akan masuk ke Google sheet guys Kita masuk ke Google sheet Nah di Google sheet ini Actually gue udah pastingnya guys ya Jadi gak perlu lagi ya kan Nah nanti disini langsung kita liat aja Views nya berapa Kita totalin Gue dapet 23.247.000 views Nah sekarang kita pengen ngecek Kira-kira dari 23.247.000 views Dia dapet berapa duit sih Nah Kalau kamu mau tau Kamu tinggal Google aja guys ya Kamu cari aja gini Average RPM YouTube USA RPM tuh revenue per mile Revenue per 1000 views Nah Jadi disini ada datanya ya Average RPM YouTube Adalah $6-8 Artinya Kalau dibagi 2 dengan YouTube Ya kan Dan kemudian dipotong dengan admin Dan lain sebagainya Kita dapet kurang lebih $1.25 sampai $2.50 Ya ini 17 November 2023 guys Jadi ini cukup valid ya Datanya ya Nah sekarang kita ambil yang paling kecil aja Sudah $1.25 Ya Soalnya kan videonya pendek banget Nah kalau kita lihat di Google Ya kan Sudah $1.25 Ya kan Sudah $1.25 Oke kita copy disini guys ya $19.419 Kita balik lagi ke Google Sheet Jadi gue paste disini Dan kita akan hitung guys ya Kita pakai gini Ini dibagi dengan $1.000 Kemudian kita kali dengan yang ini Sudah siap guys Coba ini nilainya berapa ya Kita rupiahkan Kita rupiahkan guys Indonesian rupiah 451.433.493 rupiah Hah Gak bisa ngomong gue Ya kan Satu bulan Bikin video 6 detik Bisa dapet 451 juta Artinya apa Artinya hampir setengah miliar guys Ya kan Lu buka cafe Ya kan untuk dapetin duit segini aja Itu perlu modal miliaran kali ya Dia cuma bikin video 6 detik Kayak gitu doang guys Bisa Gimana guys Menarik banget bukan Kalau menarik Jangan lupa kasih like dulu ya Kasih like dulu ya Dan kemudian komen ya kan Pak gimana sih caranya Gimana sih caranya Coba komen dulu sekarang ya Yuk langsung komen Nah sebelum kita lanjut Gimana cara bikin videonya Ya kan gue mau kasih tau Kejeniusan dari Si kreatornya ini Jadi ada 5 hal Yang menurut gue jenius banget Pertama Videonya itu sangat-sangat pendek Kamu lihat ya Cuma 5 detik 6 detik Gue gak ngerti Kenapa dibikin 5 detik 6 detik Tapi yang jelas Karena itu sangat pendek Menurut gue Video ini jadi gampang Jadi menurut gue ini bikin video dia viral Kemudian yang kedua Judulnya itu bikin orang kepo Kemudian yang ketiga menurut gue Selain bikin orang kepo Dia tuh menchallenge Menchallenge penontonnya Jadi Kalau dia ngomong misalnya Video ini dapat 1 juta like Gue akan potong anu gue Artinya Orang-orang tuh Disuruh nge-like gitu ya Dan Kalau kamu lihat like-nya luar biasa guys Ya ratusan ribu likes Bayangkan ya Jadi orang udah nonton sampai habis Kemudian ratusan ribu likes Itu menurut gue yang super-super jenius Ya kan Dan kemudian challenge-nya ini Jadi konyol-konyol guys ya Jadi lucu dan menarik Pokoknya disesuaikan dengan kepribadiannya dia Ya Dan kemudian Yang selanjutnya Dia tuh bikin orang engage Bikin orang tuh mau Kenapa? Karena mungkin gayanya Udah diatur sama dia ya Gayanya mungkin Nyebelin Sengak Atau gayanya kayak Sombong Kayanya pokoknya Kayak anak yang Gak ada masa depan lah gitu lah Kalau menurut gue kayak gitu Ya kan Dan kemudian dia sengaja Dibikin kayak bureng-bureng Jadi dibikin kayak amatir banget gitu ya Dan itu bikin orang kayak Wah ini real nih orangnya gak dibuat-buat gitu ya Jadi bikin orang pengen engage Dan kemudian yang terakhir guys Ini menurut gue yang sangat jenius Semuanya ini dia sebenarnya bisa bikin sebagai video short Tapi dia enggak Kenapa? Karena dia tahu Yang dapet banyak duit itu video long Jadi semua itu dibikin dalam format video long Which is dalam format horizontal Jadi dibikin sebagai video panjang Dan ini yang luar biasanya Dari algoritma YouTube yang terbaru Algoritma YouTube yang terbaru tuh sekarang gak ngeliat video lu mau panjang Horizontal Ataupun juga vertikal yang pendek Dua-duanya bakal diboost sama YouTube ya kan Dan syaratnya cuma satu Videonya harus punya retensi yang tinggi Akhirnya ditonton sampai habis Dan kemudian engagementnya tinggi Oke guys caranya itu sangat-sangat simple Pertama lu tonton videonya Dan lu catet kira-kira dia tuh ngomongnya apa ya Jadi videonya meskipun dia punya perkataannya pendek Tapi itu syarat Syarat dengan judulnya ya Dengan judulnya dengan kata kunci Dan kemudian sesuatu yang challenging dan konyol ya Selanjutnya kamu perlu cap card ya Nah kamu bisa pakai cap card yang gratisan Ini juga ada Tapi disini gue punya versi pro Kamu klik aja disini expand Kemudian kamu cari yang prompter Teleprompter kamu klik disini Nah disini ya Disini prompternya tuh udah ada tulisannya Seperti ini kamu bisa model kayak gini Kalau mau ya kan Atau model kayak gini kayak dia Ya kan Dan kamu tinggal baca aja Tinggal baca aja ya Dan kamu lihat kira-kira dia tulisannya apa Sini gue bikin ya Gue akan busap buat setiap satu like di video ini Share ke temen kamu ya Udah kayak gitu doang guys That's it Nah gimana guys Menurut lu bisa juga bikin kayak video gini Oke Kalau bisa komen dulu ya Bisa gitu pak ya Dan coba let me know channel kamu Next time ya kan gue akan promosikan di video berikutnya Yuk Guys terbaru lagi nih Ini cara dapet uang dari internet yang paling anyar Menggunakan youtube shorts Tanpa wajah dan editnya Cuma pake cap card di hp kamu aja Yes Jadi videonya nanti kita akan buat seperti ini ya Gimana guys Videonya luar biasa kan Dan video ini udah dapet 18 juta views per hari ini Nah kamu mau tau gak Gimana channel ini bisa dapet total berapa views Dalam satu bulan terakhir Gue spill social blade nya ya Gimana ya guys Luar biasa banget kan Channel ini pecah banget Social blade nya Kamu bisa lihat Dapet 227 juta views Hanya ada waktu 30 hari aja Alias sebulan Hebat banget ya Oke guys jadi gue masukin ke google sheet disini Gue mau ngitung penghasilannya berapa Penghasilannya nih Kalau gue total ya Jumlah views 227.407.873 views Dan rtm youtube shorts Kalau di luar negeri itu lebih gede dari di indonesia ya kan Kalau 1 juta views di luar negeri itu dapetnya 50 dolar 50 dolar 30-50 Gue ambil aja 50 dolar Karena ini menurut gue sangat hits banget Jadi ngitungnya simple ya guys ya Ngitungnya yang di atas ini views nya kita bagi dengan 1 juta Kemudian kita kali dengan 50 dolar Dapetnya berapa guys 11.370 dolar Nah kalau kita rupiahkan Udah siap guys Ready ya 1, 2, 3 Ya bentar gue klik dulu Yes 176.241.102 rupiah Gila Dan yang lebih hebat lagi Bikin videonya juga gak terlalu susah guys Jadi dalam 1 hari Lu bisa bikin banyak video Dan lu bisa upload 2-3 Atau bahkan 5 video shorts Kalau kamu mau Bayangin gila banget bukan Nah kamu tertarik gak untuk belajar bikin video youtube shorts viral yang kayak gini Kalau kepengen belajar Langsung aja kasih like dulu sekarang Dan share ke WA kamu sendiri Biar nanti gampang nyarinya Kalau kamu perlu ya Gimana guys udah di like dan share Oke langsung aja kita lanjut belajar Cara menghasilkan uang di internet bareng gue Michael Sugiyato Let's go Jadi guys video Cipi Capa ini gue dapet Karena anak gue nge-share ke gue Pertama gue sih gak terlalu tertarik ya Namanya juga anak kecil nge-share kayak lucu-lucuan gini Ya whatever lah Tapi dia insist guys ya Jadi dia nge-share terus Apa-apa ngeliatin nih Oke udah gue liat ya Akhirnya gue liat juga videonya Dan sesudah gue liat emang lucu sih Dan catchy banget gitu ya Cipi Cipi Capa Capa Nah yang pertama gue kaget dari video ini Adalah viewsnya guys Karena pada saat yang dikasih liat ke gue itu Udah 18 juta hanya untuk satu video doang Ya luar biasa Padahal baru di upload 2 minggu lalu Alias Januari 1 2024 Gila banget bukan Dan karena penasaran Gue cek lagi channelnya Dan ini bikin gue lebih terkagum-kagum Karena kreatornya menurut gue super jenius Yes Karena semua videonya tuh sama aja kayak gini doang guys ya Dan sederhana dan catchy banget Video-video ini juga gak terlalu susah bikinnya Dan setiap video itu bisa dapet antara jutaan Bahkan sampai puluhan juta views Dan hari ini gue akan spill caranya buat kamu Step by step tutorial pake CapCup di hape aja Gimana? Kamu tertarik gak? Mau bikin sendiri juga? Kalau tertarik coba komen ya Apa yang menurut kamu menarik dari video Cipi Capa ini? Buruan Tulis di komen sekarang Alright guys Sekarang kita akan belajar gimana caranya Ngedit video shot viral Cipi Capa ini Yang main game ya kan Dengan menggunakan CapCup di hape kamu aja Nah kalau kamu belum punya CapCup caranya simpel Kamu install aja Linknya gue sertakan di deskripsi ya Oke dan kalau kamu sudah install Sekarang kita tinggal buka CapCup caranya Kalau udah buka CapCup caranya pertama kali Yang kamu lakukan adalah buka new project Atau project baru ya Project baru Kemudian kamu upload ya kan Video game yang sudah Kamu mainin sebelumnya Dan sudah kamu rekam Oke Jadi gamenya modelnya kayak gini ya guys ya Kayak apa sih Kayak tenis atau pingpong gitu ya Cukup simpel Dan by the way guys Kalau kamu mau tau nama gamenya apa ya kan Make sure kamu ngelike dulu video ini Karena kalau video ini sampai seribu like Dapet seribu like Oke Baru gue akan share di kolom komen ya Oke Jadi yang mau tau gamenya Silahkan di like sekarang ya guys ya Oke Nah Jadi kalau kamu sudah taruh gamenya tadi Sekarang kamu tinggal taruh video kucingnya aja Tinggal di taruh di bawahnya kayak gitu ya guys ya Dan kemudian sekarang tinggal dicocokin aja Kapan sekarang kita masukin lagu Cipi Capanya Kita masukin lagu Cipi Capanya Ketika bolanya itu tidak menyentuh balok lagi Jadi kita perlu sedikit sabar guys Pertama kalau misalnya kamu mainnya kurang pinter ya Kalau misalnya dia sudah mencapai Kalau dia misalnya udah mencapai Bolanya tuh udah mulai masuk ya Dan udah mulai bantol-bantol Nah kamu tinggal cocokin aja Dan masukin lagu Cipi Capanya Paham ya disini ya Jadi perlu sabarnya guys ya Oke Nih Ini pelan-pelan guys Oke main run ini cukup lama nih Belum masuk Akhirnya masuk guys Akhirnya masuk guys Oke Nah akhirnya masuk Nah begitu masuk disini Kamu pelan-pelan ya guys ya Kamu kursornya dimiringin sedikit ya kan Dan kemudian Kamu masukin sekarang Minus Cipi Capanya tadi Nah disini guys ya Kamu ambil Cipi Capanya Ambil Cipi Capanya yang agak panjang ya guys ya Yang mungkin sekitar 10 menitan By the way ini videonya cuma 1 menit sih Oke Dan ini mungkin gak lebih daripada berapa detik doang Tapi gak kenapa ya kan Kamu ambil yang 1 menitan aja Nah kemudian abis itu Kamu tinggal taro Lagu Cipi Capanya Pada saat bolanya tuh menyentuh Ya kan Oke Dan kemudian Kamu tungguin lagi Nah kalau misalnya kayak gini yaudah Kalau dia nyentuh Ter-ter-ter-ter-ter kayak gitu Yaudah lagunya Cipi Capa terus tuh Cipi Capa terus Nah udah Cipi Capa Cipi Capa Wah ini gue hoki guys Selesai semuanya Dapetnya lagu Cipi Capa semua Jadi gak perlu letak-letak Gimana guys Gampang banget bukan Nah kalau misalnya semua baloknya tuh udah selesai Ya udah Berarti udah beres ya kan Satu video udah beres Gimana guys Menurut kamu Oke Kalau kamu udah cobain Silahkan komen below ya Udah jadi beberapa video nih Buat yang belum Sekarang langsung praktek ya Let's go